assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys welcome back to my channel Oke jadi balik lagi dengan saya holy akbar jadi di video kali ini saya mau share tema baru lagi kalian ya yaitu tema Nubia Red Magic 5s ya Oke jadi saya ini agak jarang bikin tema Nubia kalau ROG banyak ya kemarin baru aja bikin ROG dan untuk Nubia ini baru kali ini bikin lagi ya karena kemarin ada yang request juga coba buat tema Nubia ya Oke karena kita jarang jadi kita buatkan aja Oke guys jadi ini adalah tema awalnya ya dan disini sudah saya terapkan wallpaper dari temanya nah ini wallpaper dari tema Red Magic nya ya Oke ini temanya temanya ngambil besenya dari Red Magic Nubia ini ya yang 5s yang 5g ya dan tentunya disini nanti sinyalnya baru ya terus logo baterainya juga baru terus lock screen-nya ya atau layar kuncinya itu ada animasi tiga model animasi ya dan ada juga animasi Avenger print amasai animasi ini ya apa charging animation Oke nanti kita cek aja langsung ya Oke buat kalian baru-baru yang pertama ya jangan lupa untuk subscribe dulu biar kalian nggak tinggalan info yang lainnya dan jangan lupa untuk live video ini supaya saya lebih semangat lagi Oke jadi nanti untuk passwordnya itu ada di video ini ya Jadi kalian tonton aja jangan di skip kalau kalian nggak mau kelamaan kalian dipercepat aja dua kali kenapa saya suruh tonton nanti kalian biar paham juga cara melakukan temanya karena untuk menerapkan tema sekarang ini di Realme dan Oppo itu nggak bisa dengan cara diklik langsung terapkan lalu kayak gitu aja ya karena ada caranya untuk agar temanya permanen ya Oke jadi untuk caranya bagaimana tentunya kalau di Android 11 ya realme 2.0 ya atau Core 11 itu kalian tempsternya pakai yang 742 aja ya Nah kalau kalian udah versi 8 kalian pilih yang titik ini titik 2 sini ya titik 2 sini kalian pilih aja nanti kalian pilih copot pemasangan Oke kalau udah nanti ini kalian tinggal install tempsternya ya link ada di deskripsi Nah kalau untuk permanennya saya itu pakai Anul Pro versi 1.3.4 ya dan sekarang masih work di color 11 ya atau realme UI 2.0 dan kalau kalian mau pakai set edit bisa juga ya bisa cek di tutorial di YouTube ya banyak juga yang sharenya cara pakenya ya oke lah Oke selanjutnya kita langsung aja terapkan temanya ya Nah buat kalian yang belum paham cara extractnya bagaimana cara extractnya itu gampang banget guys jadi nanti setelah download ya nanti file-nya itu bentuknya zip di realme link ini ya maksudnya di folder tempat kalian nanti download ya di folder download nanti kalian klik aja file zipnya seperti ini lalu kalian pilih extract semua dan extract seperti ini ya Nah kalau udah seperti ini kalian masukkan sandi yang ada di video ini ya huruf kecil semua tanpa spasi nanti akan muncul foldernya Nah seperti ini kalau udah tinggal kalian terapkan aja temanya ya Oke ini dia temanya langsung saja saya terapkan ya Oke nah ini dia untuk temanya selanjutnya kita klik uji coba kita tunggu ya sampai napas masih berhempus Oke kita tunggu sampai pengujiannya selesai dan kalau udah muncul uji coba tinggal klik aja seperti ini masuk ke air puronya ya buru-buru dulu ya saran saya kalian buru-buru jangan ada daylight terlalu lama nanti bisa nggak permanen nah nanti muncul notif permanen aktif seperti ini kalau udah ya Nah sekarang kalian tinggal nikmati temanya temanya sudah permanen dan untuk navigasi yang nggak berubah ini tinggal kalian matikan dan hidupkan kembali aja HP nya ya Oke ini dia untuk animasi pertama dari ini ya low screen nya nanti akan berubah lagi seperti ini ya dan ada animasi lain juga Oke ini udah berubah ya Nah ini dia untuk logonya Oke Oke seperti ini kira-kira nih logonya Oke ini dia untuk version dari ini ya tema Nubia Red Magic nya Red Magic Nubia ya Oke lah kita simpel aja lah kita sebut Red Magic 5s aja ya Oke kita matikan kembali kita lihat Nah oke kita matikan kembali Oke ini dia untuk animasi yang kedua disini dia bergerak ya muter-muter gitu Oke kalian matikan hidupkan aja ya jadi dia tuh berubahnya nggak langsung guys jadi nanti mungkin eh berapa kali nah ini adalah yang ketiganya jadi ada tiga animasinya ya nanti berubah sendiri masing-masing setelah kalian mematikan HP kalian untuk animasi charging animation nya seperti apa ya kita cek kita colokan ke charging nya Oke ini dia untuk animation nya ya di sini ada logo ini petirnya ya Oke Oke ini posisi saat di charger ya charger Oke untuk cross screen nya udah jelas ya ada tiga animation dan ada charging animation juga Oke lengkap lah ya untuk bagian law screen nya untuk ikonnya sendiri ya kalian bisa nilai ya keren atau enggaknya ya ini udah sesuai dengan konsep dari Red Magic nya ya Oke ini dia hampir semua icon disini berubah ya dan matching sama wallpaper belakangnya Oke Oke kita bisa lihat juga disini ya untuk logo navigasi nya disini berubah ya ada logo ini Red Magic nya dan untuk logo WiFi logo sinyal dan baterai nya juga berubah ya kalau kita hidupkan datanya seperti apa tuh ya muncul LTE ya Oke saya enggak gunakan 5G ya karena saya real aja realistis ini untuk di bagian bagian status bar UI nya ya dan status bar UI nya ya oke sorry ya kalau goyang tadi sedikit ganggu oke ini dia untuk status bar UI nya ya ada asken merah dan grey nah disini juga ada logo Red Magic 5s nya ya oke ini logo Red Magic nya kita cek juga dibanding bagian yang lainnya ya seperti bagian dial phone nya ini dia ada background Red Magic nya dan disini dengan script barunya ya oke ya biar lebih fresh lah ya untuk di bagian atasnya saya pakai yang rok ini ya ROG ya jadi biar lebih keren gitu guys Oke ini dia untuk ini dial nya enggak ada book ya semuanya lancar Oke ini bagian teleponnya oke mantap jiwa selanjutnya kita cek juga di bagian dan pesan Oke ini dia bagian mitches ya Oke sorry ya bahasa Inggris gue jelek ini bagian message ya cukup keren dengan script barunya selanjutnya kita cek juga di bagian lain seperti di bagian setting atau pengaturannya ya ini dia Oke dengan script barunya terlihat lebih segar lah ya dan lebih garang tentunya Oke ini dia kalian bisa lihat di tentang ponselnya Oke ini bagian tentang ponselnya disini ada ini ya ada logo HP ini Red Magic nya disini ada juga logo Red Magic ya dan keterangan-keterangan lainnya dengan aksen warna biru dan merah dan well paper nya dengan aksen merah gelap gitu ya Oke ini dia bagian settingnya jamnya cukup macu ya lanjut di bagian yang lain ya seperti di pengelola file ya atau file manajernya nah ini dia untuk file manajernya ya kita lihat bisa lihat well paper dan segala macamnya Oke ini dia saya enggak gunakan script di bagian sini ya Oke Oke selanjutnya cek juga di bagian yang lain ya seperti di bagian alarm Oke ini di bagian jamnya Oke kita tes hidupkan alarmnya nyala ya ini dia jam stopwatch pengukur waktu ya Oke cukup memuaskan ya Oke jadi ini dia untuk tema Red Magic Nubia 5s nya ya Oke semoga kalian suka dengan temanya ya untuk tema selanjutnya ya bisa request yang paling banyak nanti bisa kita masuk ke dalam list tema selanjutnya Oke terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like subscribe dan komen di kolom komentar ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abisah 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 abis